Hai ayo mau yang mana lagi Oh ya langsung ini deh karena sama-sama hijau Oh iya sama-sama hijau lanjut oke oke ini jenis ular apa ini masuk ke sama-sama hijau tapi kepalanya beda ya Mas ya Hai masuknya jenis ular apa ini Mas hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Berbes Pastinya di channel Tomi Siswoyo Oke, selamat datang buat yang baru gabung di channel saya ini Channel saya ini memang dikhususkan tentang hobi binatang Baik teman-teman, jadi kali ini saya ini sedang berada di rumah teman saya Kebetulan dia itu pecinta reptil Dari salah satu komunitas yang ada di Berbes Nah, saya penasaran koleksi reptil apa saja yang ada di rumahnya Oke, biar tidak kelamaan, kita langsung saja temuin teman saya Oke, teman-teman, jadi ternyata teman saya lagi ada di belakang rumah Yang memang tidak tahu ini lagi sibuk apa Coba Waduh, hebalannya, apa kabar Mas? Baik Alhamdulillah Sehat, Alhamdulillah Aranis apa? Abi Oh, ini namanya Mas Abi ya Mas Abi aslinya mana Mas? Asli sini Alhamatnya mana? Alhamatnya di Ketanggungan Karangmalang 1 Oh, Ketanggungan Karangmalang 1, oke Mohon maaf ya, saya datang gak ngabarin dulu Langsung datang saja Oke, siap ya Ini ternyata Mas Abi ini lagi santai di rumah Ini ternyata Mas Abi ini lagi santai di rumah, saya langsung datang saja pulang kerja tadi Langsung ambil ke Ketanggungan Ini saya penasaran dengan koleksinya Mas Abi, katanya Mas Abi kan pecinta reptil ya Dari salah satu komunitas yang ada di Brebes ya Oke, saya mau tanya-tanya sebentar saja Mas Abi itu dari komunitas mana? Dari komunitas BPA, Brebes pencinta Ih, Brebes Brebes mana? Dari kipernya juga masing-masing ada yang ngapalik kucing, uler, ayam juga ada Oke, ayam juga ada Keren, itu bener-bener pecinta animal campuran teman-teman ya Oke, ya ini jadi memang Kalau Mas Abi sendiri itu fokusnya melihara apa di rumah? Viper sih sebenarnya, cuman ini lagi dikurangin Oh, Viper teman-teman, sangar Saya aja yang di rumah punya banyak reptil, gak berani main Viper teman-teman Cuman ini saya penasaran sama koleksinya Mas Abi Makanya saya langsung datang ke sini Mas Abi, saya boleh ngeliat koleksinya di rumah atau enggak? Boleh, boleh Boleh, oke, silahkan yuk Kita masuk saja yuk Mau dimana? Taruh sini aja deh Terserah, boleh mau diambil, gak apa-apa, siap Oke, gak apa-apa ya Ini Mas Abi mau ngambil dulu katanya Berantakan Gak apa-apa, biarin Oke, siap Katanya berantakan, saya nunggu di belakang aja, wis Oke, ya semua koleksi yang ada di rumah, gak apa-apa, dikeluarin semua Mas Abi Gak apa-apa, silahkan Nih Sakit Oh, lagi sakit Waduh, biru-biru ngeri teman-teman Itu Mas Abi-nya lagi ngambil satu persatu Mantap Ngeri teman-teman ya Ada nih Oke, nunggu Mas Abi Karena kebetulan saya gak terlalu paham Ular, jenis viper teman-teman Sebenarnya banyak Cuma tinggal tiga dikurangin Oh, tinggal tiga Kalau yang lain masih ada gak di dalam? Pokoknya semua reptil yang ada di dalam Dikeluarin, gak apa-apa, silahkan Warna-warni teman-teman Mantap Buset Koleksinya banyak banget teman-teman Sangar Yang di dalam kamar ada cuma susah Oh, susah Kalau susah gak usah di keluarin Gak apa-apa Aman, seadanya aja Ngeri men Tuh, ada salva juga teman-teman Wih Koleksinya bener-bener macam Sumpah Gila, keluar semua Ampun, yakin Masih ada atau udah cukup? Terserah Udah cukup deh Udah cukup? Oke, siap Paling dalam retik ada Retik ada ukuran berapa? Ukuran tiga meter Tiga meter? Tapi normal Tapi jenis normal Oke, siap Gak apa-apa ya Oke, teman-teman Jadi ini ada beberapa Macam koleksi punya Mas Abi Dari komunitas BPA Berbes pecinta animal Bisa teman-teman lihat nih Kandangnya banyak banget Biar gak penasaran Coba kita tanya satu per satu Kira-kira jenisnya apa saja Yang ada di rumahnya Mas Abi Oke Oke, Mas Abi yang mana dulu? Gak apa-apa, silakan Sekiranya memang aman Buat di handle Coba di handle Dipegang aja, gak apa-apa Iya, gak apa-apa Biar teman-teman tahu Jadi ada teman reptiler Dari Berbes Itu punya banyak koleksi Ya, gak banyak lah Sikit Panas ya disini ya Gak apa-apa Aman, tenang Guru mandi juga Mantap Ini pacman Itu jenis pacman Kodok Berbisa atau enggak Mas? Enggak Enggak Ini aman? Aman banget Ini teman-teman Saya pertama kali megang Jenis kodok teman-teman nih Cuman kayaknya agak merinding gitu Teman-teman Ini terakhir dikasih mencit Kasih mencit masuk Mencit medium atau small? Yang medium Medium Jamper Jamper masuk ya Oke Itu kisaran harga berapa Mas? Jenis kata kayak gitu Mas Kisarnya berapa sih ya? Kurang tahu Kurang tahu Hanya sekedar koleksi saja ya Mas ya? Terawat dari kecil Oh dari kecil Dari setutup botol segini Setutup botol Maksimal besar berapa senti? Maksimal Dia tahu juga Cuman kalau paper matahal Oh kalau paper matahal Oh kalau paper matahal Oh oke Iya ini yang pertama ini ada jenis pacman teman-teman Ya Jenisnya pacman berwarna kuning Cakep Cuman saya masih merinding Padahal bagus untuk dibikin display teman-teman Oke lanjut lagi Mas Abi silahkan Terserah yang penting jenak Kalau misalkan jenak aman Bisa di handle gak apa-apa dipegang Tapi kalau berpisah Ya was-was saya juga gak berani Oh alhamdulillah mantap nih teman-teman Ini koros Ini rawatan dari baby Oh ini ular jenis koros Tetasan sendiri atau gimana? Dari teman Oh dari teman Udah dapet dari kecil kayak gini Iya dari baby yang awal kecil Bagus teman-teman Ini berbisa gak Mas? Kalau ular koros? Oh gak berbisa ya aman ya Sahabat petani lah Alhamdulillah sahabat petani teman-teman Jadi untuk mengurangi populasi tikus ya? Iya Mantap Banyak orang yang ambilin Malem-malem banyak Iya banyak yang berburu Itu buat apa Mas? Kalau diburu Mas? Gak tau kalau itu ya Bisa juga dijual atau gimana? Laku gak kalau kayak gitu Mas? Kurang tau Kurang tau Oke Tapi banyak Tapi banyak yang berburu jenis koros ya Oke lanjut lagi Mas Ada apalagi tersara Sembarang Nama latinya kurang tau sih ya Gak apa-apa Kalem Ini ada jeda sebentar Ini teman-teman Ada ular apalagi nih Yang Mas Abi punya Ular pelangi Ular pelangi Oh iya Coba biar kena pandulan Oh iya bener teman-teman Kelihatan tuh pelanginya tuh Kalau kena sinar matahari pelanginya kelihatan Cuman kalau disini gak begitu jelas Pelangi teman-teman Pelangi di matamu Ini yang asli rusak ini Oh itu cacat Teman gak tau Abis rescue atau gimana ya Terus taruh disini Ini sakit Gitu Udah ada berapa sih 8 bulanan kayaknya Jadi memang Mas Abi tugasnya Merawat semua reptil yang ada disini ya Kayak gitu Entah itu punya teman Atau milik sendiri juga Iya ada kalau sakit nanya gitu Saya juga masih belajar Oh iya gak apa-apa Oke siap Ini ular pelangi ya Aman ya Berbisa gak mas Tidak Oh tidak berbisa teman-teman Alhamdulillah Ini pertama kali juga saya megang ular pelangi Kulitnya halus Mantap Oke Ya ternyata aman ada ular pelangi juga Hidupnya di air atau di Sawah? Di sawah Di sawah Oke Siap Lanjut lagi mas Gak apa-apa Tuh ya dimasukin Aman Tuh banyak banget Nih temennya Rambo juga punya Oh iya ini teman-teman Ternyata Mas Abi juga Punya Rambo Kecil katanya teman-teman Hati-hati awas Nanti kabur Buset Cakep Bener ini motifnya Awas hati-hati Biar kelihatan motifnya Biar kelihatan motifnya Gini Kira-kirain itu apa sih Sumbawa Sumbawa Oke Dapat mana Beli atau rescue Rescue juga Rescue juga Waduh bener-bener Itu awal dapat gimana Mas Waktu dapat Bebi Salva Ya awal-awal ya Niatnya juga mau langsung dirilis Iya Nah cuman karena di jari ada yang cacat Mana cacatnya mana Mas Ini disini Oh ada yang cacat teman-teman Makanya Mas Abi itu ngerawat Oh iya pendah Disini satu Terus yang satunya Di depan Teman-teman yang depan sudah sembuh Oh iya Ternyata ada yang cacat teman-teman Sembuh Alhamdulillah Tugasnya benar-benar merawat Hewan yang minus pun juga dirawat Teman-teman Jadi enggak cuma yang mulus aja Teman-teman ya Oh my God Oh my God Oke ada Salva Katanya itu temannya si Rambo Oke lanjut lagi Apa Sembarang Ular cicak deh Ular cicak Oh beda Kirain sama Ini pas malem Baru dapet Baru dapet Cina Gigit ya Oh gigit Baru dapet Baru dapet Mas Abi juga Enggak berani ngeluarin Janganlah Kasian Kasian sama Youtubernya juga Teman-teman Walaupun gigit enggak sakit Oh gigit enggak sakit aman Mau dikeluarin atau enggak mas Males cari Darah Oh cari darah males Oke Yang lain aja Ya ini ada ular cicak teman-teman Cuma mas Abi Buat jaga-jaga Males nyari Obat buat Nyilangin darahnya Teman-teman Lanjut yang lain aja Ini ular Ular hijau Kayaknya berbisa Atau tidak Teman-teman Coba Bisa dikeluarin Atau enggak mas Bisa Bisa Ada berapa ya Korin kok banyak banget mas Ada dua Cuma satu laginya Tali picis Oh tali picis Oh Ya mewakili saja Tapi kayaknya ini yang kecil lah Yang dalam yang lebih besar Iya Oh mantap Itu yang hijau Ular jenis apa mas Ini ular pucuk Ular pucuk Berbisa atau tidak Enggak Enggak berbisa Aman Oke Aman ya Coba saya lihat Kalau ular pucuk Itu kan memang Keliatannya hijau ya Itu kan ada ular Yang warna hijau Ekornya merah Itu bedanya Gimana mas Yang ekor merah Berbisa atau tidak Dengan ular pucuk Kalau yang ekornya merah Itu berbisa tinggi Itu bisa Menyebabkan Apa sih namanya Kayak nekrosis Pembusukan dalam Di Nggak itu kena tangan Dia bisa busuk Di tangannya Atau di jarinya Kalau ular pucuk aman ya Kalau walaupun digigit Ekornya juga hijau ya mas Beda ya Oh iya Ini ularnya Ekornya hijau teman-teman Ini kasihan Kepalanya nongol Oke Ini ada ular pucuk Ini yang coklat apa mas Tali picis Tali picis Satu ekor itu ya Di dalam adalah kelihatan Oke Terus mana lagi Udah masukin Nggak apa-apa Aman Ngeri Ayo mau yang mana lagi Mau yang langsung ini deh Karena sama-sama hijau Oh iya Sama-sama hijau Lanjut Oke Contoh aja Oke Ini jenis ular apa ini mas Sama-sama hijau Tapi kepalanya beda ya mas Iya Masuknya jenis ular apa ini mas Ini Trimerosurus Insularis Jenisnya Trimerosurus 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 Insularis Oke Jadi ini mas Abi punya koleksi Ular viper Teman-teman Tuh Lagi berdiam Ini udah dikasih makan belum Ini udah Sudah Satu minggu yang lalu Oke Ini biasa dikasih makan apa mas Mencit 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 dua ekor Pas waktu Pertama juga pas dapet Terus di breeding Ini anak Empat belas ekor Ini yang pernah di Breeding Oh ala Ternyata pernah di breeding juga teman-teman Terus anaknya ada yang hidup Atau mati Dirilis Oh dirilis semua Alhamdulillah Ya bener-bener Melestarikan Takut kena tangan Takut kena tangan teman Banyak Kena tangan Sama yang hari apes Yang ada di tangan Iya betul ya Ngindarin hari apes teman-teman Walaupun suka koleksi viper Tapi ya tetap hati-hati Ini yang hijau teman-teman Lanjut lagi Oke Nah yang di bawah ini Siap Lanjut lagi Ini juga sama Trimeresurus Insularis Tapi blue tipe ya Oh Berarti jenisnya sama ya Sama yang hijau Trimeresurus Insularis Oh ada yang warna hijau Ada yang warna biru Iya Cakep juga nih Semalam habis makan cicak nih Habis makan cicak Perutnya langsung besar Oh iya Injeng Itu ada katak Makanannya katak juga mas Katak juga Cuman gak tau kataknya gak dimakan Oh Tapi kebiasaan dikasih makan apa ini Kalau yang hijau Yang biru Yang biru Biasa kasih makan cicak sama Mencit yang masih pink Hapisnya pinggis Oh pinggisnya Oh Cantik banget sumpah Ini matanya sakit nih Oh matanya sakit Iya Bengkak atau gimana mas Gak namanya uler Paper kan biasa di pohon Iya Namanya orang kan kadang Pengen memelihara Biasanya Iya Akhirnya uler yang udah di pohon Udah taruh di bok Iya Udah taruh di bok Taruh di rumah Jadinya kenangin kan kurang Oh iya Ventilasinya kurang Oh gitu Terlalu lembab atau gimana Kalau terlalu lembab Atau keringnya sih Gimana sih Kalau uler masing-masing Oh iya Kurang dahulu juga Oke Ini ada dua paper Warna cantik-cantik Teman-teman Biru sama hijau Apa cuma dua ekor Yang jenis vipernya mas Ada lagi ini Ada lagi Mana mas Ini Oke Suaranya dikerasin Gak apa-apa Barangkali kecelia Orang di belakang Sepdi kok aman Wih Coklat lagi Coklat lagi Mantap nih Coba Ini namanya Trimeresurus Purpuleo Maculatus Bisa Susah Susah Pelan-pelan mas Iya pelan-pelan Trimeresurus Trimeresurus Purpuleo Maculatus Purpuleo Marchulatus Oke Iya wis Marchulatus Pokoknya kayak gini teman-teman Tampilannya Tuh Lidahnya Njulurin Wah Wih Bener-bener Ini mulus mas Ini mulus 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 Dari dulu Sampai sekarang Paper yang susah banget Di handle ini Susahnya gimana mas Kalau lagi jemur Kalau lagi jemur dia Ada orang lagi jalan dikit Ajaru gerak Langsung 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 Lompat Iya Ini May jarang buat Dikulari Tapi kalau yang Insularis Sering Bisa di handle Anteng Anteng lah Diam Cuman kalau ada orang Atau kenangin langsung Ya Itu daun yang goyang-goyang Langsung Lompat Langsung Strike Langsung strike Kalau handle kayak gini Kosongan Kalau kosongan Jangan lah Was-was juga teman-teman Oke teman-teman Itu ya Ternyata banyak banget Koleksi dari mas Abi Ada retik juga Di dalam Mau diambil Atau gimana Cinak Retiknya Cinak Ya kalau mas Abinya Gak repot ya Gak apa-apa Boleh Oke Iya sementara Di sini dulu Biarin itunya Oke Lanjut lagi Ini mas Abinya Mau ngambil retik dulu Ya teman-teman Oke siap Mantap Gile Berset besar banget Teman-teman Masih kecil ya Masih kecil segini Tapi perutnya besar Gile Tiga meter ini mas Tiga meter Jenis ular apa ini Piton Retikulatus Retikulatus Piton ya Berarti ya Istilah jawanya Apa mas ini mas Sanjak kembang Oh ini ular Sanjak kembang Oh iya memang Motifnya juga ya Batiknya bagus Teman-teman Ini sanjak kembang Normal berarti Masuknya mas Oh iya Mantap Ini dapet dari Seseorang Ini sini ya Orang tuh Citanya mau merantau Tiara ular Posisi orang yang udah merantau Ularnya ini lepas Oh lepas Sepuluh hari hilang Iya Akhirnya saya dipanggil Sama atas sebelah Iya Suruh cari Sepuluh hari tuh Tataunya di atas pelafon Oh ularnya lepas Naik di atas pelafon Terus ketemu sama mas Abi Ketemu akhirnya Ya ambil Mekatoro ya Gak apa-apa Rawat aja Tinggal dirawat aja ya Oke aman ya Alhamdulillah Karakternya jenak juga ya mas Karakternya jenak Dari baby sih soalnya Biasa dikasih makan apa itu mas Palayam Palayam Berapa kilo Ya tinggal Nyampe 3 kilo Ngeri Udah besar banget teman-teman Punya saya dirumah Badannya masih kecil Kecil Kalau ini udah besar Wah beratnya Lagi kecil Lagi kecil Abis ee sih soalnya Pasti ini lebih dari 10 kilo Teman-teman Punya saya aja yang dirumah Itu yang purple Beratnya nyampe 7 kilo Apalagi ini Pasti 10 kilo Ada teman-teman Tuh Ada mesti Nih sanca kembang Teman-teman Ya Oke teman-teman Ya mungkin Seperti ini saja Koleksi dari Mas Abi Banyak banget tuh Karakternya memang Benar-benar aman Dipegang sama orang lain pun Juga aman teman-teman Tuh ya dipegang aman Oke Ya mungkin Cukup siang saja ya video kali ini Oke Pesan dan kesan Untuk para pecinta binatang Gimana ya Pesannya cuma satu aja Jangan menyakiti hewan Oke Pesannya jangan menyakiti hewan teman-teman ya Dirawat dengan penuh hati Ya Jangan sampai Ada hatinya gitu Iya Oke siap ya Seperti itu teman-teman ya Kata-kata buat channel Mas Tomi Siswoyo Gimana ya mas Sukses selalu Oke Sukses selalu ya Terima kasih Jangan lupa Oke Jangan lupa Komennya juga jangan lupa Oke siap Mas Abi Terima kasih banyak Alhamdulillah teman-teman ya Oke buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Kemudian klik tombol loncengnya Agar saya semakin semangat Dalam membuat video-video yang terbaru Buat teman-teman semua Oke saya undur diri dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati